Intro Hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni diikuti dengan cuti bersama peringatan Waisa. Libur panjang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. Salah satu tempat yang menjadi favorit untuk menghabiskan waktu libur panjang adalah kebun binatang. Hai teman-teman, jadi aku lagi ada di kebun binatang Surabaya. Yuk kita bu. Cukup dengan harga 15.000 rupiah, kita sudah dapat masuk ke dalam kebun binatang Surabaya. Pembelian dilakukan di loket tiket dengan pembayaran tunai ataupun kris. Nah oke teman-teman, ini aku sudah di dalam kebun binatang Surabaya. Yuk kita lihat-lihat apa aja sih yang ada di dalam kebun binatang Surabaya. Kebun binatang Surabaya adalah kebun binatang populer di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1916. Dan di dalamnya terdapat lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda yang terdiri lebih dari 2.179 ekor satwa. Termasuk di dalamnya satwa langkah Indonesia maupun dunia. Sebagai sarana pendidikan yang mengandung muatan pengembangan ilmu pengetahuan, KBS menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap satwa, flora, dan lingkungan sejak dini kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi non-forma. Itu dong kalau jalan-jalan tapi nggak foto-foto. Di sini banyak banget spot-foto yang bisa kalian penuhin untuk lihat spot kalian. Kebun binatang ini menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan. Mulai dari berbagai makhluk primata seperti monyet, orang hutan, dan berbagai jenis lainnya. Selain makhluk primata, di sini juga terdapat berbagai jenis makhluk nocturnal seperti binturong dan spesies musang lainnya. Kebun binatang Surabaya juga mengadakan serangkaian acara spesial, termasuk pertunjukan hewan, edukasi lingkungan, dan kegiatan interaktif untuk para pengunjung. Seperti memberi makan rusak secara langsung, di mana sudah tersedia stand penjualan makanan hewan yang dibanderol dengan harga Rp 25.000. Di sini pengunjung tidak hanya bisa melihat gajah, namun juga bisa berinteraksi langsung dengan menaikinya. Sebagai tujuan wisata, di sini juga tersedia banyak pilihan stand-stand makanan dan minuman yang terjangkau untuk para pengunjung. Oke teman-teman, ini aku lagi sama para pengunjung yang lagi ada di KBS. Aku mau tanya-tanya soal KBS. Mbak namanya siapa? Desi, Bersubitasari. Asalnya dari mana mbak? Desi. Kesini sama siapa? Teman-teman. Oh teman-teman. Mbaknya baru pertama kali kesini atau keberapa kali? Udah dua kali. Oh kedua kalinya. Terus gimana sih mbak kesannya di KBS ini? Senang, bagus, dingin juga. Oke makasih ya mbak. Iya makasih. Oke teman-teman, segitu aja keperluan aku hari ini. Di Kebun Binatang, Surabaya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Terima kasih telah menonton!